Makanya kita kalau pengen pergi berpergian Kalau kita kagak apal doanya yang panjang Minimal baca Bismillahirrahmanirrahim Setiap suatu amalan atau perkara Suatu perkara yang tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim Maka itu putus berkahnya Pengen pergi baca Bismillahirrahmanirrahim Insya Allah jadi berkah Pengen belajar baca Bismillah Pengen ngajar Bismillah Apapun mau makan mau minum segala macam Didahulungan Bismillahirrahmanirrahim Insya Allah ada barokah Setiap perkara apapun itu perkara Baca Bismillahirrahmanirrahim Asal jangan maksiat Pengen maksiat baca Bismillah Jangan Pengen maling motor Bismillah Lancar bener-bener Itu jangan Tapi perkara-perkara yang mana ini Condong apalagi terhadap agama itu dibaca Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Kalau orang udah baca Bismillahirrahmanirrahim Insya Allah lancar jalanan Lancar di jalan selamat Makanya kagak pernah kita dengar kabar orang pergi haji Naik pesawat kecelakaan jatuh Udah ada belum? Belum Karena orang pergi haji kan sebelumnya Dia apa? Olimatu safar dulu ya Kumpulin jamaah Baca ratif hadat Dia syukuran dulu apa segala macam Dia Bismillah dia diadhanin Orang pergi haji atau umrah Tidak ada kabarnya Wah penumpang jamaah haji Dari Indonesia Kecelakaan jatuh Udah ada belum? Belum Belum ada Kenapa? Karena diberikan dengan doa Doa